Di dunia Minecraft, pedang besi adalah pedang yang paling sering digunakan oleh para player. Selain bahannya sangat mudah untuk ditemukan, pedang ini selisih damage-nya tak terlalu jauh beda dengan pedang diamond ataupun pedang netherite. Dan sampai detik ini, pedang netherite adalah pedang yang paling kuat di dunia Minecraft. Walaupun pedang ini cukup kuat dan paling sering diminati oleh para player, namun untuk mendapatkannya ya cukup susah karena kita harus memiliki netherite ingot yang bisa dikumpulkan dari nether dan juga memiliki pedang diamond. Kemudian, apa jadinya jika Mojang menambahkan sebuah pedang yang terlihat seperti ini? Yap, bukan tampilannya saja yang terlihat memukau. Namun saat kalian memegang pedang ini, maka XP kalian akan menjadi 2 miliar sekian-sekian-sekian. Dan HP atau health point kalian akan menjadi tak terbatas, bahkan sampai hampir menutupi semua layar yang ada di sini. Bukan hanya XP dan juga HP saja yang bertambah, namun di sini speed kalian akan bertambah menjadi berkali-kali lipat. Kekuatan penghancur juga akan mulai menjadi semakin dasyat, bahkan terlihat seperti dalam mode kreatif. Lalu, saat pedang kuat ini berhasil didapatkan oleh sang player, maka para mob mob jahat tidak akan berani menyerang. Dan jika pedang ini kalian pegang, maka dengan otomatis, yaps, semua mob mob yang ada di sekitar akan langsung mati guys. Mungkin mereka tak bisa menahan kekuatan yang terpancar dari pedang yang sudah dipegang ini. Sehingga, dalam jarak atau radius 100 blok ke depan, 100 blok ke kanan, ke kiri, dan ke belakang, semua mob mob yang ada di sekitar kita akan benar-benar langsung mati. Selain itu, dengan pedang ini yang ada di tangan kalian, kalian juga bisa mengaktifkan kekuatan petir yang maha dasyat, yang bisa menghancurkan dunia Minecraft dalam sekejap. Lalu, bagaimana jadinya jika mencoba melawan musuh yang cukup kuat di dunia Minecraft ini? Oke, akan langsung kita coba. Seperti inilah dia tampilannya saat kita mencoba melawan si Ender Dragon, guys. Cukup berjalan beberapa langkah maju ke depan? Pegang pedang yang kalian miliki di tangan kanan, maka semuanya akan langsung selesai dalam sekejap. Bahkan Ender Dragon pun akan langsung benar-benar mati, guys. Dan dunia Minecraft sudah berhasil kalian amatkan. Ya, sebuah pedang yang benar-benar OP, parah. Lalu, jika kalian menyukai sebuah pedang dengan tampilan yang sangat simpel, inilah dia jawabannya. Sebuah pedang yang benar-benar terlihat sangat biasa, bahkan attack di mag-nya hanya 12. Tapi, tak sesederhana itu, karena pedang ini menyimpan kekuatan yang jauh lebih kuat di dalamnya. Bisa dikatakan, kekuatan dari pedang ini sangatlah tak terbatas, karena bisa mengalahkan beberapa mob-mob yang kuat sekalipun, seperti Revenger hanya dalam satu kali serangan. Bahkan, Wither yang dikatakan adalah mob yang sangat kuat. Bisa dikalahkan dengan pedang ini hanya dalam satu kali serangan saja, guys. Intinya, pedang ini memang sengaja menyembunyikan kekuatan sejatinya, agar tak terlalu terlihat mencolok. Beralih ke tempat lain, pedang diamond adalah salah satu pedang yang bisa dikatakan cukup kuat di dunia Minecraft, karena attack di mag atau serangannya plus 7. Lalu, bagaimana jadinya jika ada sebuah pedang yang memiliki attack di mag sebesar plus 50? Karena rata-rata para mob di dunia Minecraft help point-nya hanya 20, yang jelas satu kali serangan, pasti musuh-musuh jahat akan langsung tumbang, guys. Dengan pedang yang memiliki attack di mag sebesar 50. Tapi, bagaimana dengan pedang yang memiliki attack di mag sebesar 1.500? Ya, tentu saja untuk musuh yang help point-nya berada di bawah 1.500, pasti akan bisa dikalahkan dalam satu kali serangan. Dan itu sangatlah cukup untuk membuat kalian menguasai dunia Minecraft. Tapi, bagaimana dengan ini? Ya, sebuah pedang yang memiliki attack di mag sebesar 1.000.000.000. Tentu saja akan membuat musuh yang biasa akan langsung terpental jauh, guys. Karena attack serangannya sudah benar-benar di luar talah. Bahkan, jika ada beberapa burung gagak yang mencoba terbang-terbang tak jelas, kalian juga bisa mengalahkannya dalam satu kali hit, guys. Ya, sebuah pedang yang benar-benar sangat OP parah. Dan ini bisa menamatkan Minecraft dalam sekejap saja, juri. Lalu, bagaimana dengan ini? Sebuah pedang yang sangat besar. Yang bahkan untuk memegangnya saja sampai membuatku tak terlihat. Bukan hanya tampilannya saja yang terlihat besar. Namun, attack di mag pedang ini juga plus 1.000.000, guys. Intinya, kekuatannya bisa dikatakan setara dengan yang tadi jika kita membandingkan dengan angka yang terlihat. Namun, dengan jagawan pedang raksasa, tentu saja burung-burung gagak yang berterbangan bisa kalian pukul dari jarak yang cukup jauh, guys. Yaps, kurang lebih sepertilah dia kelihatannya saat mencoba mengalahkan beberapa burung gagak yang mencoba ingin migrasi. Masih dalam pembahasan konteks tentang pedang raksasa, di mod ini juga ada beberapa pedang yang tampilannya sangat di luar nala. Jika kalian memegang pedang yang terlihat seperti ini, maka dengan otomatis kalian akan langsung mendapatkan XP yang tak terbatas. Dan attack di mag serangan dari pedang ini adalah 127.000. Yang sangat cukup untuk mengalahkan Ender Dragon sekalian atau Wither dalam 1x serangan atau 1x hit. Tak hanya satu, kalian juga bisa memilih tampilan-tampilan pedang yang kalian suka. Karena jika bertanya tentang kekuatannya, yah, semua pedang di sini sama memiliki attack di mag sebesar 127.000. Tapi, bukankah yang kita bahas tadi tentang sebuah pedang raksasa, bang? Maksud kalian ini? Karena tampilannya yang sangat-sangatlah besar. Tentu saja attack di mag pedang ini jauh berbeda. Yah, memiliki attack di mag 2 miliar sekian-sekian-sekian. Bahkan ada tambahan 30 miliar di mag, 5.000 XP level, 500 blok range, dan juga 70.000 di mag kepada semua entiti yang berada di jarak 500 blok. Dengan adanya pedang ini, Tentu saja kalian bisa menjajah setiap tempat-tempat yang ada di dunia Minecraft. Bahkan, kalian bisa pergi ke The End. Lalu, tinggal mengayunkan pedang ini ke segala arah dan yang terjadi. Yah, seperti inilah dia. Semua move yang ada di sekitar kalian akan benar-benar langsung mati. Namun, anehnya, jika kalian memegang pedang ini, mungkin kalian akan dikira sebuah pilar yang berjalan-jalan sendiri, guys. Karena saking besarnya, bahkan hampir sama dengan pilar-pilar tempat yang kristal. Sehingga membuat kalian bisa berkamuflase saat berada di The End, guys. Dan untuk mengalahkan Ender Dragon, ya, sekali pukul saja sudah cukup. Lalu, di antara semuanya, manakah pedang yang terkuat? Jawabannya adalah ini. Terima kasih telah menonton!